Jalan Raya Bekasi Jalan rusak tersebut membuat kendaraan yang melintas, baik roda 4 maupun roda 2 terpaksa harus mengurangi kecepatan. Sebab kondisi jalan rusak tersebut nampak berlubang dengan perkiraan diameter lebih kurang 38 cm dengan kedalaman mencapai 7 cm. Beberapa kendaraan mobil jenis sedan yang melintas lubang tersebut nampak kerap kesulitan karena bagian bumper bodi depan yang setara dengan asfal jalanan. Rupanya kondisi jalan rusak tersebut sudah mulai terlihat sejak lebih kurang 4 bulan lalu. Hingga kini belum ada petugas yang terlihat sedikit pun untuk melakukan perbaikan. Keluhan serupa disampaikan oleh Ridwan. Selaku pengendara motor yang menjelaskan kerap khawatir jika melintas di wilayah tersebut karena kondisi jalan yang rusak. Akhir penjelasannya pengendara berharap akses tersebut dapat segera diperbaiki sebelum memakan korban. Cepat lebih baik ya diperbaiki soalnya mengganggu apalagi muatan berat ya khawatir juga kita kalau di jalan kalau di rusak ya. Oke abang berarti emang sering luas ini bang ya? Iya sering sering. Ini emang udah lama rusak gini bang ya? Udah lama sih semenjak hujan ini aja. Pas menjak hujan ini aja? Iya. Jadi harapan abang cepat dibenarin gitu bang ya? Iya lebih baik ya. Oke siap. Jangan sampai ada korban gitu ya. Oke berarti kalau luas ini harus lebih hati-hati atau gimana nih bang? Iya mestinya hati-hati lah. Bikin macet juga gak sih bang? Pelan jadi kendaraan jadi pelan. Kalau macet ya udah jelas karena pelan ya. Oke siap. Jangan makasih ya bang izin bang? Iya sama-sama. Bang Sanusi. Bang Sanusi siap. Makasih Bang Sanusi. Iya sama-sama. Bang San Sanusi siap. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati